Keesokan harinya, sinar pertama matahari yang hangat bersinar. Di keluarga Lin, pintu menuju halaman mewah didorong terbuka, dan sosok ramping berjalan keluar. Pria muda itu cukup tampan. Jubah hitamnya berkibar samar di terpa angin sepoi-sepoi. Di atak lain adalah Zhuowen. Wus, wus, wus. Pada saat yang sama, empat sosok muncul dari sudut-sudut gelap halaman dan berlutut di kaki Zhuowen. Salam, Guru. Zhuowen menatap keempat orang yang berlutut di tanah dan mengangguk. Sudah waktunya pergi ke Husli. Luke, kau yang memimpin jalan. Luke, yang berlutut di depan Zhuowen, segera setuju. Dia berdiri dan melambaikan lengan bajunya, dan sebuah kapal dewa yang mewah muncul di langit. Tuan, silakan naik ke kapal, kata Luke dengan hormat. Zhuowen mengangguk dan memimpin Raja Jahat Iblis Surgawi, Raja Iblis Bibrida, dan Iblis Kekosongan Kuno ke geladak. Setelah mereka berempat terdiam, Luke memulai perjalanan kapal suci itu. Dengan suara mendesing, kapal dewa itu melesat seperti anak panah. Begitu cepatnya hingga menghilang dalam sekejap mata. Dalam perjalanan ke Husli, Zhuowen menanyakan banyak hal kepada Luke tentang Husli. Setelah serangkaian pertanyaan, Zhuowen mengerti banyak tentang Husli. Husli memang memiliki banyak ahli, dan yang paling terkenal adalah satu pemimpin, tiga pelindung, dan sembilan raja. Pemimpin yang dimaksud adalah pemimpin suku Husli, Lurenjue. Dia juga orang terkuat di Husli. Menurut Luke, kekuatan Lurenjue telah mencapai tingkat yang tak terduga. Sepuluh ribu tahun yang lalu, kultifasinya telah mencapai transformasi bintang kuno. Setelah sepuluh ribu tahun, kekuatan Lurenjue mungkin telah mencapai tingkat yang lebih mengerikan. Mengenai seberapa kuat dia sekarang, sebagian besar orang di Husli tidak mengetahuinya. Adapun tiga pelindung, mereka adalah tiga pelindung terkuat dari klan Heksu. Kekuatan mereka setidaknya berada di alam transformasi bintang kuno tingkat menengah, dan mereka jauh lebih kuat daripada rata-rata kultifator alam transformasi bintang kuno tingkat menengah. Sembilan raja adalah tingkat kekuatan ketiga Husli, kedua setelah pemimpin suku dan para penegak hukum. Sebagian besar dari mereka berada pada tahap transformasi bintang kuno awal. Tentu saja, Gatun Derking adalah yang terkuat dari sembilan raja. Dia berada di tahap transformasi bintang kuno dan memenuhi syarat untuk menjadi pelindung. Di sisi lain, Luke adalah yang terlemah dari sembilan raja, Raja Veluriam. Lagi pula, dia baru saja dianugerahi gelar raja, dan baru saja mencapai transformasi bintang kuno belum lama ini. Namun, Luke memiliki potensi besar karena dia adalah yang termuda di antara sembilan raja. Selama dia diberi cukup waktu, dia pasti akan menjadi salah satu yang terbaik di antara sembilan raja. Mata Zuawan berbinar saat ia berpikir keras. Dengan kekuatannya saat ini, ia paling-paling hanya bisa melawan ahli transformasi bintang kuno tahap awal. Jika dia bertemu dengan ahli transformasi bintang kuno tingkat menengah, dia mungkin bukan tandingannya. Akan tetapi, jika dia dapat menyatukan semua senjata astral kelas 6 miliknya ke dalam pedang ilahi emas ungu dan mengubahnya menjadi senjata astral kelas 7, maka kekuatannya akan mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi, dan dia akan mampu bertarung melawan seorang kultifator tahap transformasi bintang kuno tingkat menengah. Selain itu, dia telah mencapai setengah langkah tingkat abadi dari Ar-Raidau. Bahkan seorang ahli transformasi bintang kuno tahap akhir tidak akan dapat mengalahkannya dengan mudah. Dengan kekuatan dan kartu truf Zwa Wen saat ini, selama dia tidak bertarung langsung dengan Husli, tidak akan menjadi masalah besar baginya untuk menyelamatkan satu orang. Terlebih lagi, dia sekarang memiliki Lu Ke sebagai mata-mata, jadi kesulitan menyelamatkan San Ling Yun akan jauh lebih rendah. Tuan, Anda ingin menyelamatkan San Ling Yun? Lu Ke tiba-tiba menatap Zwa Wen dengan tak percaya. Mengapa? Apakah ada masalah? Tanya Zwa Wen sambil mengerutkan kening. Ada masalah, dan itu masalah besar. Apakah kamu tahu identitas asli San Ling Yun? Lu Ke bertanya dengan suara rendah. Aku tahu. Kudengar dia adalah putri tidak sah dari pemimpin Husli, Lu Ren Jue. Kata Zwa Wen dengan suara rendah. San Ling Yun bukan hanya putri haram Lu Ren Jue. Lu Ren Jue pernah memiliki seorang wanita yang sangat dicintainya. Wanita itu adalah ibu San Ling Yun. Namun, dia meninggal dalam kecelakaan saat melahirkan San Ling Yun. Hal ini menjadi simpul di hati Lu Ren Jue. Oleh karena itu, Lu Ren Jue pasti membenci anak haramnya ini dan tidak sabar untuk membunuhnya. Kali ini, San Ling Yun tertangkap lagi. Karena dia adalah seorang guru spiritual bicara dengan kultivasi yang sangat tinggi, dan dia memiliki nilai tertentu, Lu Ren Jue tidak langsung membunuhnya. Namun, dia memenjarakannya di area terlarang Husli yang paling berbahaya dan menakutkan. Raja Hantu. Punggung. Lu Ke menjelaskan dengan sabar kepada Zwa Wen. Terutama saat dia menyebutkan Ghost King Rich, wajahnya dipenuhi ketakutan. Tempat seperti apa Ghost King Rich itu? Tanya Zwa Wen sambil mengerutkan kening. Ketakutan di mata Lu Ke semakin kuat. Dia menjawab, Ghost King Rich adalah tempat yang sangat jahat. Itu adalah surga bagi roh jahat dan neraka bagi para kultivator. Guru, saya ingin tahu apakah Anda tahu tentang hantu. Zwa Wen sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Dia memang belum pernah mendengar tentang hantu. Mungkinkah itu berhubungan dengan roh jahat? Hantu adalah makhluk yang tingkatnya lebih tinggi daripada roh jahat. Kamu juga tahu bahwa roh jahat tidak berwujud. Namun, hantu dapat berubah bentuk sampai batas tertentu. Mereka jauh lebih mengancam daripada roh jahat. Di dalam Ghost King Rich, ada sekelompok hantu yang menakutkan. Hantu-hantu ini jauh lebih mengancam daripada roh-roh jahat. Selain itu, dikatakan bahwa ada raja hantu yang disegel di dalam bukit raja hantu. Dikatakan bahwa raja hantu disegel di bukit raja hantu oleh leluhur yang sangat kuat dari klan Huksu. Generasi penerus pemimpin klan Huksu sering menyegel raja hantu dan menyegelnya sepenuhnya. Sedangkan bagi para kultifator yang dipenjara di Ghost King Rich, mereka akan terkikis oleh udara dingin yang mengerikan dari Ghost King Rich sepanjang tahun. Pikiran mereka akan mudah terganggu dan mereka akan menjadi gila. Contoh seperti itu dapat ditemukan di mana-mana dalam sejarah Husli. Luque tersenyum getir, matanya masih dipenuhi rasa takut. Jelas terlihat bahwa dia sangat takut dan cemas terhadap Ghost King Rich. Wajah Zwa Wen berangsur-angsur menjadi dingin. Dia benar-benar tidak menyangka Lurenjue begitu kejam hingga memenjarakan San Lingyun di tempat yang sangat jahat seperti Ghost King Rich. Meskipun ia belum pernah melihat Ghost King Rich, dari urayan Luque, ia dapat melihat bahwa Ghost King Rich adalah tempat yang benar-benar berbahaya. Itu adalah tempat yang terkenal di Husli. Selain itu, San Lingyun telah menderita luka dalam yang serius. Dia takut dia tidak akan mampu bertahan lama di Ghost King Rich. Bagaimana aku bisa memasuki Ghost King Rich lebih cepat? Tanya Zwa Wen dingin. Luque menggelengkan kepalanya dan berkata, Ghost King Rich adalah tempat terlarang di Husli. Tempat ini dijaga ketat sepanjang tahun. Tuan, jika Anda ingin memaksa masuk, saya pikir Anda harus melupakan ide ini. Itu tidak mungkin. 4032 Apakah ada cara lain? Zwa Wen menatap Luque dengan dingin. Niat membunuh yang dingin terpancar dari matanya. Ekspresi Luque sedikit berubah. Keringat dingin menetes di dahinya. Dia bisa merasakan niat membunuh Zwa Wen. Jika dia tidak bisa memberikan saran yang efektif, dia akan dibunuh oleh Zwa Wen. Ya, ada cara lain. Dalam waktu setengah bulan, Ghost King Rich milik Husli akan dibuka. Ketika Ghost King Rich dibuka, generasi muda Husli akan memiliki kesempatan untuk memasuki Ghost King Rich untuk berlatih. Guru, Selama Anda bergabung dengan Husli dan menjadi murid Husli sebelum Ghost King Rich dibuka, Anda akan memiliki kesempatan untuk memasuki Ghost King Rich. Kata Luque dengan hati-hati. Mendengar ini, Zwa Wen berpikir keras. Kekuatannya memang meningkat pesat akhir-akhir ini. Namun, dia masih manusia. Masih sulit baginya untuk melawan penguasa wilayah huksu sendirian. Selain itu, dia tidak memiliki banyak permusuhan dengan Husli. Tujuan utamanya adalah menyelamatkan San Ling Yun. Karena ada cara yang tidak memerlukan konfrontasi langsung dengan Husli, Zwa Wen tentu tidak akan sebodoh itu untuk melawan seluruh Husli sendirian. Baiklah, Luque, aku serahkan sisanya padamu. Zwa Wen mengangguk. Luque menghela napas lega. Yang paling ia takutkan adalah Zwa Wen akan bertindak seperti orang pemarah dan maju sendiri untuk bertarung. Belum lagi dia tidak percaya pada kekuatan Zwa Wen, jika Zwa Wen benar-benar bertarung melawan Husli, dia tidak akan bisa melepaskan diri dari kesalahan. Ketika saat itu tiba, dia juga akan mati tanpa tempat pemakaman. Sekarang Zwa Wen telah menggunakan metodenya, tentu saja itu adalah pilihan terbaik baginya. Hal ini juga akan mengurangi kemungkinan dirinya terekspos. Ia juga akan dapat menemukan cara untuk menghadapi situasi yang tidak terduga dengan lebih mudah. Perjalanan untuk beberapa hari berikutnya pada dasarnya diatur oleh Luque. Pertama, mereka membawa kapal dewa ke kuil teleportasi di wilayah Minglan. Mereka menggunakan kuil teleportasi untuk berteleportasi langsung ke wilayah tempat Husli berada. Ada banyak penguasa di kerajaan Husli, namun Husli tidak ada di satupun kerajaan tersebut. Husli terletak di benua terapung raksasa yang disebut Kota Ilahi Huksu. Benua terapung ini terletak beberapa ratus juta kilometer di atas Hexrilm. Permukaan kota ditutupi oleh formasi dan batasan yang kuat, yang masing-masing pada dasarnya merupakan formasi tingkat sembilan. Dapat dikatakan bahwa Kota Suci memiliki kekuatan pertahanan terkuat di antara kota-kota yang tak terhitung jumlahnya di alam Huksu. Kota itu juga merupakan kota yang paling misterius. Kota Suci Huksu melayang di langit alam Huksu selama bertahun-tahun, dan terus berpindah-pindah. Keberadaannya sangat rahasia. Jika bukan karena anak buah Husli, tidak seorang pun akan mampu menemukan jalan masuk ke kota itu. Setelah menyaksikan rute rumit menuju Kota Huksu, Iblis Kekosongan Kuno, Raja Iblis Surgawi, dan Raja Iblis Alien sangat terkesan oleh Zuawan. Jika bukan karena visi Zuawan dalam menyelamatkan nyawa Luke dan menaklukkannya, siapa yang tahu berapa lama waktu yang mereka perlukan untuk menemukan Kota Suci Huksu. Setelah meninggalkan wilayah Minglan, Luke membawa mereka ke wilayah luar angkasa yang misterius. Kapal dewa yang dikemudikannya mendarat di sebuah meteorit tak mencolok di kehampaan. Dia mengeluarkan bendera formasi dan memasukkannya ke celah di tengah meteorit. Seketika itu juga, meteorit itu bergetar hebat dan kawah-kawah di permukaan meteorit itu meletus dengan cahaya merah yang menyala-nyala. Kemudian, suhu permukaan meteorit mulai meningkat dengan cepat. Zuawan dan yang lainnya terkejut saat mengetahui meteorit itu telah mulai mencair menjadi magma. Lautan magma merah ini dengan cepat menyelimuti Zuawan dan yang lainnya. Luke, apa yang sedang kamu coba lakukan? Apakah kau mencoba membunuh kami? Ekspresi Ancient Void Fin menjadi gelap. Dia segera mengeluarkan senjata sucinya yang dapat mengikat nyawa dan menatap Luke, yang masih membuat segel tangan. Luke melirik dingin ke arah iblis kekosongan kuno dan berkata, Dasar orang bodoh yang tak tahu apa-apa. Ini adalah lorong yang dulu aku, Husli, Mas Suki. Jika tidak mengerti, jangan bicara. Kau, iblis kekosongan kuno sangat marah. Zuawan mengangkat tangan dan menghentikan iblis kekosongan kuno. Aku tahu kalian berdua adalah musuh lama, tetapi karena kalian berdua telah menjadi bawahanku, maka mari kita berteman baik. Jangan memaksaku menggunakan sanksi jiwa ilahi pada kalian berdua. Ketika mereka mendengar Divine Soul Sanctions, ekspresi Ancient Void Fin dan Luke berubah drastis. Mereka berdua sepakat untuk berhenti berdebat. Ledakan. 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 Tiba-tiba, sungai magma meledak dengan dahsyat. Kemudian, semua orang merasakan dunia berputar di sekitar mereka. Susunan teleportasi. Bibir Zuawan melengkung membentuk senyum. Tidak heran kota hukusu begitu misterius. Bahkan anggota klan Husli sendiri harus melalui begitu banyak langkah rumit untuk memasuki kota, apalagi orang lain yang tidak mengetahui langkah-langkah itu sama sekali. Ketika Zuawan dan yang lainnya tersadar dari rasa pusing mereka, mereka melihat padang rumput hitam tak terbatas di depan mereka. Seluruh padang rumput itu diselimuti kabut hitam yang aneh. Padang rumput hitam ini sangat aneh karena rumput hitam di sini bukanlah rumput biasa. Zuawan berjongkok dan memetik sebatang rumput. Ia menemukan tengkorak hitam seukuran ibu jari tumbuh di ujungnya. Rahang atas dan bawah tengkorak hitam itu terbuka dan tertutup dengan cepat, menyemburkan kabut hitam yang aneh. Tuan, ini rumput jahat. Mereka bisa mengeluarkan kabut beracun yang mengerikan. Cepat buang. Ketika Luke melihat Zuawan mengambil sebatang rumput hitam, ekspresinya berubah drastis. Dia buru-buru memperingatkannya. Ekspresi Zuawan tenang. Dia meremasnya dengan santai, dan batang rumput hitam itu hancur menjadi bubuk. Dia mengolah teknik primordial-primordial, teknik terkuat di seluruh hundred domains. Begitu dia menghirup gas beracun yang dilepaskan rumput hitam kecil itu, gas itu dinetralisir oleh kekuatan dewa kabut besarnya. Iblis kekosongan kuno, Raja Surgawi Iblis, dan Raja Iblis Bibrida buru-buru menggunakan kekuatan suci mereka untuk menutup titik akupuntur mereka guna mencegah kabut beracun menyerang mereka. Sebaliknya, Luke sama sekali tidak terpengaruh oleh kabut beracun itu. Guru, Anda, Anda baik-baik saja. Luke menatap Zuawan dengan kaget. Alasan mengapa dia tidak terpengaruh adalah karena anggota klan Husli telah mengonsumsi ramuan tahan racun sejak mereka masih muda. Hasilnya, mereka semua sangat tahan terhadap racun. Kabut beracun di padang rumput jahat itu mengerikan. Bahkan para ahli transformasi bintang kuno pun akan terpengaruh olehnya jika mereka tidak siap. Mereka akan lumpuh, tidak bisa bergerak, dan nyawa mereka akan terancam. Zuawan tersenyum tipis. Dia tidak menjelaskannya, ini adalah rahasianya sendiri, dan tentu saja dia tidak bisa mengungkapkannya kepada Luke dan yang lainnya. 4033 Zuawan dan yang lainnya melintasi padang rumput hitam, rawa-rawa beracun, dan bukit-bukit tandus serta sungai-sungai yang tak terkendali. Tak perlu dikatakan, dunia kecil tempat kota hukusu berada dipenuhi dengan bahaya dan jebakan yang mengerikan. Ada banyak jebakan yang bahkan para ahli transformasi bintang kuno akan mati jika mereka terjebak di dalamnya. Sebenarnya, kita sudah berada di sekitar kota hukusu. Semua zona bahaya ini didirikan di sekitar kota oleh leluhur klan hukusu. Jika bukan karena orang-orang husli, mereka bahkan tidak akan tahu jalan menuju jantung kota. Saat Luke memimpin jalan, dia menjelaskan asal-usul zona bahaya di sekitar kota hukusu kepada Zuawan dan yang lainnya. Jantung Ancient Void Demon, Celestial Fin King, dan Hybrid Demon King berdebar kencang saat mereka mengikuti Luke. Punggung mereka basah oleh keringat dingin. Baik itu padang rumput hitam, rawa beracun, atau zona bahaya lainnya, semuanya tidak ada harapan. Jika Luke tidak memimpin mereka, mereka akan terjebak di zona bahaya ini dan binasa. Ketika mereka berjalan keluar dari hutan lebat yang diselimuti awan hitam, mereka melihat kota terapung raksasa di depan mereka. Kota itu berbentuk seperti menara, yang berputar ke atas. Ada total seratus lantai, yang masing-masing sangat luas. Kota itu seperti dunia kecil. Tuan, itu kota hukusu. Luke berkata dengan hormat kepada Zuawan dengan suara yang dalam. Zuawan menatap kekejauhan, mengamati kota seratus lantai itu dalam diam. Ekspresinya semakin serius. Orang lain mungkin tidak dapat melihat kedalaman kota itu, tetapi keterampilan formasinya telah mencapai setengah langkah tingkat abadi. Dia dapat melihat sekilas bahwa kota itu dikelilingi oleh hukum formasi, yang sangat rumit. Hukum-hukum ini saling terkait untuk membentuk formasi yang lebih kompleks. Masing-masing hukum dao arai yang membentuk kombinasi dao arai besar ini sedikitnya merupakan formasi dao arai tingkat sembilan yang menghancurkan surga. Kekuatan formasi susunan yang begitu besar telah jauh melampaui kekuatan formasi susunan heaven-breaking rank 9 puncak. Itu sebanding dengan formasi susunan eternal setengah langkah. Ekspresi Zuawan serius. Dia tahu bahwa formasi yang rumit seperti itu adalah hasil kerja keras para ahli formasi hebat dari kota hukusu selama bertahun-tahun. Iblis Void Kuno, kalian bertiga harus memasuki dunia besar terlebih dahulu. Tanpa perintahku, jangan keluar, kata Zuawan. Iya. Iblis Kuno Void, Raja Jahat Iblis Surgawi, dan Raja Iblis Alien tidak berani menentang perintah Zuawan. Mereka berubah menjadi tiga sinar cahaya dan memasuki dunia besar. Luke, aku rasa kau lebih tahu daripadaku apa yang harus dilakukan selanjutnya. Zuawan menatap dingin ke arah Luke di sampingnya. Suaranya sedingin es. Luke tak dapat menahan diri untuk tidak menggigil dan buru-buru menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda terima kasih. Dengan jejak jiwanya di tangan Zuawan, dia benar-benar tidak berani melakukan sesuatu yang luar biasa. Di bawah bimbingan Luke, mereka berdua tiba di gerbang kota di dasar kota hukusu. Kota suci Heksu memang luar biasa. Dinding kota terbuat dari batu giok langka, dan gerbang kota yang berdiri di bagian paling depan terbuat dari kombinasi berbagai biji yang bersinar dan berwarna-warni. Yang terhormat Raja Veluriam. Ketika Lukas tiba di gerbang kota, kedua penjaga di gerbang berlutut di tanah dengan penuh rasa hormat. Luke hanya menganggup dan menuntun Zuawan memasuki kota. Sebagai salah satu dari sembilan Raja Heksu, Luke memiliki status bangsawan. Istana tempat tinggalnya disebut Istana Veluriam, dan terletak di lantai sembilan puluh kota tersebut. Di kota suci Heksu, semakin tinggi status seseorang, semakin tinggi pula lantai tempat tinggalnya. Masing-masing dari sembilan Raja Heksu memiliki wewenang penguasa suatu lantai. Misalnya, Luke, Raja Veluriam, tinggal di lantai sembilan puluh kota suci Heksu. Dia memiliki kendali penuh atas lantai sembilan puluh. Di antara sembilan Raja Veluriam, Raja Dewa Petir, yang menduduki peringkat pertama, tinggal di lantai sembilan puluh sembilan. Status dan kejayaannya hanya kalah dari mereka yang berada di lantai seratus. Lantai tertinggi kota suci Heksu adalah lantai ke-seratus. Pemimpin tim Huxley, Lurenjue, dan ketiga penjaga Heksu tinggal di sana. Lurenjue, khususnya, adalah pemimpin sebuah klan. Ia memiliki otoritas dan kekuasaan tertinggi, dan dihormati oleh banyak makhluk hidup di kota Dewa Heksu. Di setiap lantai kota suci Heksu, ada formasi teleportasi. Melalui formasi teleportasi, makhluk hidup di kota dapat diteleportasi ke lantai manapun. Tentu saja, ini hanya teori. Setiap lantai kota suci Heksu memiliki Dewa Pelindung yang sesuai. Tanpa izin Dewa Penjaga, seseorang dapat dengan mudah dibunuh oleh Dewa Penjaga jika memasuki lantai terkait tanpa izin. Tentu saja, aturan ini hanya berlaku ketika makhluk hidup di lantai bawah pergi ke lantai atas. Jika makhluk hidup di lantai atas datang ke lantai bawah, tidak ada aturan seperti itu. Energi yang sangat kaya. Ketika Luke menuntun Zouawen ke lantai 90 melalui formasi teleportasi, Zouawen merasakan energi yang kuat di udara. Ia merasa segar kembali. Guru, di kota suci Heksu, semakin tinggi lantainya, semakin kaya energinya, jelas Luke. Zouawen mengangguk. Ia mengamati area itu dengan kesadaran ilahinya dan menemukan bahwa ada banyak makhluk hidup di lantai 90 kota ilahi Heksu. Tidak hanya manusia, tetapi juga ras lain yang tinggal di sana. Ketika makhluk hidup ini melihat Luke, mereka semua bersujud di depannya dan memanggil nama kehormatan Raja Veluriam. Luke sama sekali tidak peduli. Ia berjalan perlahan melewati kerumunan yang berlutut hingga ia mencapai istana Veluriam tempat tinggalnya. Tuan, Ghost King Ridge akan segera terbuka. Mengapa kau tidak bergabung dengan istana Veluriam dan memasuki Ghost King Ridge sebagai murid istana Veluriam? Kata Luke dengan suara yang dalam. Zouawen mengangguk. Dia tidak keberatan. Menguasai. Kamu kembali. Istana Veluriam tampak megah dan indah. Di dalam istana, seorang wanita muda dan cantik dengan telinga lancip bergegas maju dan membungkuk dalam-dalam kepada Luke. Guru. Dia satu-satunya muridku. Namanya Sami, dan dia dari suku Peri. Luke ingin memanggil Zouawen, Tuan, tanpa sadar, tetapi tatapan mata Zouawen membuatnya berubah pikiran. Dia memperkenalkan Peri cantik di depannya kepada Zouawen. Telinga Sami yang runcing bergerak ke atas dan ke bawah. Matanya yang besar menatap Zouawen dengan rasa ingin tahu. Guru. Dia tanya Sami. Namanya Zouawen. Dia akan menjadi murid pertamaku di masa depan, dan juga kakak seniormu. Kata Luke. Ah, guru. Aku murid pertamamu. Dia baru saja bergabung, kan? Bagaimana dia bisa menjadi kakak seniorku? Sami berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Luke berkata dengan tegas. Apa? Kata-kataku tidak berarti apa-apa bagimu. Kepala Sami tertunduk, dan dia menangkupkan tangannya ke arah Zouawen dengan agak-ngan, memanggilnya kakak senior. Zouawen tersenyum dan berkata, Adik perempuan Sami, tolong bimbing aku. Sami, kamu bisa pergi dulu. Aku masih punya beberapa hal yang harus kukatakan pada kakakakku. Kata Luke tegas. Sami tidak berani menentang dan meninggalkan istana. Guru, saya, Lukas sedikit takut. Zouawen melambaikan tangannya dan berkata, Tidak apa-apa. Karena aku memasuki kota hukusu sebagai muridmu. Di masa mendatang, kau boleh memanggilku dengan namaku di depan orang luar. Luke merasa lega. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Zouawen dan berkata, Kalau begitu, aku harus menyinggungmu. Momo-ngomong, Tuan, Sami juga akan berpartisipasi dalam pembukaan Ghost King Ridge kali ini. Dia satu-satunya muridku. Aku harap guru bisa menjaganya jika kau punya kesempatan. 4034. Oh, benar, ku dengar ada ramuan ajaib yang disebut umur panjang tanpa batas di Husli. Zouawen tiba-tiba berkata dengan santai. Pupil mata Luke mengecil, matanya berbinar, dan dia mengepalkan tinjunya. Tuan, Anda memang seorang jenius. Memang ada ramuan yang sangat hebat di klan kami. Apakah kau tahu lokasi pasti ramuan suci umur panjang tanpa batas? Tanya Zouawen. Luke mengerang dalam hati. Dia terdiam sejenak, lalu bertanya dengan hati-hati. Tuan, apakah Anda membutuhkan ramuan suci ini? Iya, aku benar-benar membutuhkan obat mujarab ini. Zouawen tidak berencana untuk bertele-tele. Ini, Luke ragu-ragu. Huff. Zouawen mendengus dingin. Luke, yang tadinya ragu-ragu, tiba-tiba merasakan sakit kepala yang luar biasa. Dia menjerit dan jatuh ke tanah. Dia menutupi kepalanya dengan kedua tangan dan berguling-guling. Guru, saya salah. Aku akan beritahu kau sekarang. Luke buru-buru berlutut di tanah dan bersujud kepada Zouawen. Jejak jiwa ilahinya berada di bawah kendali Zouawen. Zouawen hanya perlu menggunakan kehendak ilahinya, dan Luke akan langsung merasakan sakit kepala yang luar biasa. Seolah-olah jiwanya akan meledak. Rasa sakit semacam itu tak tertahankan bahkan bagi seorang elit transformasi bintang kuno tahap awal seperti Luke. Zouawen menganggup pelan dan menarik kembali indera ketuhanannya. Baru kemudian Luke berdiri dengan canggung. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia menatap Zouawen dengan takut. Bicaralah, kata Zouawen dengan tenang. Guru, ramuan suci umur panjang tanpa batas adalah salah satu ramuan suci paling berharga di Husli. Ramuan suci yang sangat berharga seperti itu biasanya ditempatkan di tempat paling rahasia di lantai 100 kota huksu. Di lantai 100 kota Husli, terdapat pavilion pengobatan ilahi. Pavilion ini menyimpan banyak ramuan ilahi berharga yang telah dikumpulkan Husli selama bertahun-tahun. Saya rasa ramuan ilahi umur panjang tanpa batas ada di sana. Suara Luke sangat lembut, dan ada sedikit getaran di dalamnya. Kamu yakin? Tanya Zouawen sambil mengerutkan kening. Ini, aku tidak yakin. Luke menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, karena aku baru saja menjadi salah satu dari sembilan raja heksu, aku tidak tahu banyak tentang level ke 100 kota heksu. Zouawen mengerutkan kening. Bahkan Luke tidak tahu banyak tentang kota heksu. Akan sulit baginya untuk mendapatkan ramuan ilahi tanpa batas setelah menyelamatkan San Lingyun. Sebelum Ghost King Ridge terbuka, aku harus menyelidiki secara menyeluruh lokasi Limitless Longevity. Pikir Zouawen dalam hati. Kapan Ghost King Ridge akan dibuka? Tanya Zouawen. Satu bulan kemudian. Jawab Luke. Apakah kau punya cara untuk membawaku ke lantai ke 100 kota huksu dalam waktu satu bulan? Tanya Zouawen dengan tenang. Ini, ekspresi Luke berubah sedikit. Hem, tatapan mata Zouawen berubah dingin. Luke menggigil dan buru-buru berkata, Tuan, jangan khawatir. Bahkan jika aku harus melewati api dan air, aku akan membawamu ke lantai ke 100 kota huksu. Zouawen menganggup puas dan berkata, Aku memberimu waktu tiga hari. Jika kamu tidak bisa menyelesaikannya dalam tiga hari, kamu harus menyelesaikannya sendiri. Setelah berkata demikian, Zouawen tanpa basa-basi memasuki aula utama dan menutup pintu. Luke tetap berada di luar aula dengan senyum pahit di wajahnya. Tiga hari kemudian, Luke mengetuk pintu aula. Zouawen membuka pintu dan keluar. Ia menatap Luke dan bertanya, Sudah selesai. Lukas berkata dengan hormat, Guru, semuanya sudah selesai. Aku sudah menyiapkan tempat bagimu untuk mendengarkan ceramah di kuil tertinggi di lantai 100 kota huksu. Kuil tertinggi, Zouawen menatap Luke dengan bingung. Luke buru-buru menjelaskan, baru pada saat itulah Zouawen mengerti tempat seperti apa yang disebut kuil dewa mutlak ini. Kuil tertinggi merupakan aula patriark Husli, Lurenjue. Kuil agung benar-benar terbuka. Secara berkala, para ahli Husli akan menjadi dosen kuil agung dan menjelaskan masalah-masalah kultivasi yang sulit dan rumit di aula. Tentu saja, Husli memiliki begitu banyak junior, tetapi tidak semua dari mereka memiliki kesempatan untuk memasuki kuil tertinggi untuk mendengarkan ceramah. Hanya junior yang sangat berbakat yang telah direkomendasikan oleh tetua yang berkuasa yang memenuhi syarat untuk memasuki kuil tertinggi untuk mendengarkan ceramah. Sebagai salah satu dari sembilan Raja Huksu, kedudukan dan kekuatan Luke sangatlah kuat. Semua junior yang direkomendasikannya, bahkan jika mereka adalah babi, dapat langsung memasuki kuil tertinggi untuk mendengarkan ceramah. Guru, Anda dapat memasuki kuil tertinggi hari ini. Setiap kuliah berlangsung selama setengah bulan. Kuliah akan resmi dimulai besok. Oh benar, kali ini, aku merekomendasikanmu dan muridku, Sami, kata Luke dengan hormat. Kau telah melakukannya dengan baik, kata Zuowen acuh tak acuh. Luke merasa tersanjung dan tersenyum saat menuntunnya keluar dari Colored Glice Hall. Di luar aula glasir berwarna, Sami berdiri di sana. Ketika dia melihat Luke dan Zuowen keluar, dia bergegas menyambut mereka. Pada saat yang sama, Sami secara aneh mendapati bahwa tuannya Luke ternyata mengikuti di belakang pemuda tak dikenal yang baru saja dibawanya kembali kemarin. Tampaknya Luke adalah pengikut pemuda yang tidak dikenal itu. Namun Sami tidak terlalu memikirkannya. Ia hanya berpikir bahwa Luke sengaja tertinggal. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa gurunya yang paling dihormati telah menjadi pelayan Zuowen. Hidup dan matinya tidak lagi berada dalam kendalinya. Sami, saat kau pergi ke kuil tertinggi, kau harus mendengarkan kata-kata senior Zuowen. Apakah kau mengerti? Luke datang di depan Sami dan berkata tegas kepada Sami. Luke takut Sami akan menyinggung Zuowen, jadi dia memperingatkan Sami dengan keras. Sami cemberut, dia sangat tidak rela. Atas dasar apa, orang ini baru saja tiba kemarin, dan entah bagaimana, dia telah menjadi kakak seniornya. Sekarang, gurunya dengan tidak masuk akal menyuruhnya untuk mendengarkan kakak senior yang murahan ini tanpa syarat. Dia merasa sangat dirugikan. Tetapi sikap dan perkataan Luke yang tegas membuatnya tidak berani membantah. Dia sangat mengagumi Luke. Lagi pula, Luke adalah salah satu dari sembilan raja termuda dalam sejarah Husli. Setelah Luke memperingatkan Sami, dia memimpin keduanya ke formasi teleportasi. Mereka berencana untuk langsung memasuki lantai ke-100 melalui formasi teleportasi di lantai ke-90. Tuan Raja Veluriam. Para penjaga yang menjaga formasi teleportasi terkapar di tanah ketika mereka menyadari bahwa itu adalah Luke. Buka formasi teleportasi dan kirim kami ke lantai ke-100. Kata Luke. Ini, tuanku, Anda juga tahu aturannya. Jika Anda ingin memasuki level atas yang sesuai, Anda harus melalui prosedur yang sesuai. Orang yang rendah hati ini tidak berani melanggar aturan ini. Penjaga itu berlutut di tanah dan berkata dengan agak gugup. Luke tidak terkejut. Dia mengeluarkan selembar batu giyok dan melemparkannya ke penjaga. Ini adalah perintah tertulis dari kuil tertinggi. Aku memasuki lantai ke-100 untuk membawa muridku ke kuil tertinggi untuk berkultivasi. Setelah penjaga memastikan bahwa perintah tulisan tangan itu benar, dia mengembalikan perintah tulisan tangan itu kepada Luke dan mengaktifkan formasi teleportasi. Luke membawa ketiga orang itu dan melangkah ke formasi teleportasi. Cahaya putih meletus dan menyelimuti ketiga orang itu. Dalam sekejap mata, ketiga orang itu menghilang ke dalam formasi teleportasi. 4.035 Wow, apakah ini tingkat tertinggi kota Suci Huksu? Betapa kayanya energi ini? Dan istana-istana ini begitu megah. Sami membuka matanya dan melihat pemandangan luar biasa di depannya. Dia berseru kagum dan melompat-lompat seperti orang desa yang memasuki kota. Puncak gunung ini disebut Gunung Kepunahan Dewa. Ada banyak istana dewa yang megah dibangun di sini. Hanya para ahli yang telah berkontribusi pada Husli yang dapat memiliki istana dewa mereka sendiri di Gunung Kepunahan Dewa. Luke memperkenalkan. Tuan, Anda juga punya kuil di sini, kan? Tanya Samei. Luke sedikit malu dan berkata, Meskipun aku adalah salah satu dari sembilan Raja Husli dan kekuatanku cukup, kontribusiku tidaklah cukup. Aku tidak dapat memiliki istana suciku sendiri di sini. Sami segera menutup mulutnya dan menepuk dahinya. Dia tahu bahwa dia telah mengajukan pertanyaan bodoh. Dengan kemampuan guru, hanya masalah waktu saja sebelum Anda memiliki istana suci Anda sendiri di sini. Sami menjulurkan lidahnya dan berkata. Luke tersenyum tipis dan menuntun mereka berdua menaiki jalan setapak pegunungan menuju puncak Gunung Kepunahan Dewa. Sepanjang perjalanan, mereka bertemu banyak ahli. Mereka semua membawa junior mereka dan berjalan mendaki gunung di sepanjang jalan setapak pegunungan. Jelas, para ahli ini memiliki tujuan yang sama dengan Luke, yaitu membawa junior mereka ke Istana Kepunahan Dewa untuk berkultivasi. Di puncak Gunung Kepunahan Dewa, ada ruang terbuka yang luas. Di depan lapangan terbuka itu berdiri sebuah istana yang megah. Pada saat ini, di ruang terbuka, sekelompok ahli memimpin junior mereka dan sedang menguji sesuatu. Zuawan bahkan melihat beberapa arena di ruang terbuka. Ada beberapa tokoh yang bertarung di arena tersebut. Tuan, benarkah begitu? Tanya Sami dengan ragu. Kuota kultivasi Istana Kepunahan Dewa terbatas. Tidak semua orang bisa datang ke Istana Kepunahan Dewa untuk berkultivasi. Kecuali jika mereka direkomendasikan oleh bangsawan, sebagian besar junior yang ingin mendapatkan kuota kultivasi hanya dapat memperjuangkannya melalui ujian dan kompetisi. Sebelum Luke sempat berbicara, sebuah suara yang berbudaya dan sopan terdengar. Dua sosok berjalan dari samping. Sosok yang berjalan di depan adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah biru. Di belakang pria parubaya itu, ada seorang pemuda tampan berpakaian putih. Pemilik suara tadi adalah pemuda berpakaian putih itu. Jadi itu adalah Raja Naga Kekaisaran. Luke segera melangkah maju dan menyapa pria berjubah biru itu. Raja Veluriam, apa kabar? Dulu, waktu kamu dianugerahkan gelar Raja, aku pun hadir. Kamu adalah Raja termuda di Husli. Masa depanmu tidak terbatas. Raja Naga Kekaisaran juga sangat sopan dan mengucapkan beberapa kata pujian. Lukas berulang kali mengatakan bahwa dia tidak berani, dan mereka berdua mulai bertukar basa-basi. Kakak senior Tuo Sheng, jadi kamu di sini juga untuk belajar. Saat Samei melihat tuan muda yang tampan itu, matanya yang indah berbinar. Dia segera berjalan mendekat dengan senyum bahagia di wajahnya. Pemuda bernama Tuo Sheng itu mengusap kepala Sami dengan sayang, kemudian menatap Zua Wen yang berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kakak Samei, ini Tuo Sheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Samei melirik Zua Wen dan berkata dengan enggan, dia adalah kakak senior tertuaku, namanya adalah Zua Wen. Tuo Sheng memasang ekspresi aneh di wajahnya. Kakak senior tertua, adik perempuan Samei, aku ingat bahwa kamu adalah satu-satunya murid yang mulia Veluriam. Samei melengkungkan bibirnya dan berkata, guru membawanya kembali beberapa hari yang lalu dan dia menjadi kakak senior tertuaku. Tuo Sheng menganggup dan berkata dengan suara rendah, jika Veluriam membawanya kembali, dia pasti sangat berbakat, bahkan lebih baik darimu. Saya kira tidak demikian. Samei berkata dengan Masam. Sebenarnya, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap kakak senior murahan yang muncul entah dari mana ini. Halo, saudara muda Zua Wen. Namaku Tuo Sheng, murid pribadi Raja Naga Kekaisaran. Tuo Sheng melangkah maju dan mengambil inisiatif untuk menyapa Zua Wen dengan senyum hangat di wajahnya. Zua Wen menatap Tuo Sheng dari atas ke bawah dan tersenyum. Halo, kakak senior Tuo Sheng. Namaku Zua Wen, murid baru Raja Veluriam. Zua Wen tidak mengatakan sepatah kata pun setelah itu. Dia melihat sekeliling dan sama sekali tidak memperhatikan Tuo Sheng. Dia tidak datang ke kota Hukusu untuk belajar, melainkan untuk mencari lokasi spesifik umur panjang tanpa batas dengan kedok belajar. Dia tidak berencana mendekati Samei atau Tuo Sheng. Itu hanya akan membuang-buang waktunya. Tuo Sheng sedikit mengernyit. Jelas, dia tidak menyukai sikap dingin Zua Wen. Akan tetapi, dia tidak menunjukkannya di wajahnya dan tetap bersikap elegan. Raja Naga Kekaisaran, mengapa kuil tertinggi begitu ramai kali ini? Biasanya tidak banyak orang. Luke memandang lautan orang yang mengikuti ujian dengan ekspresi bingung di wajahnya. Raja Veluriam, apakah kau tidak tahu tentang berita itu? Raja Naga Kekaisaran bertanya dengan heran. Berita apa? Aku meninggalkan Husli beberapa waktu lalu dan baru saja kembali. Tanya Luke penasaran. Raja Naga Kekaisaran menganggup dan melanjutkan, saya mendengar bahwa Patriark akan secara pribadi mengajar kuil tertinggi. Apa? Patriark akan secara pribadi mengajar kuil tertinggi? Raja Veluriam terkejut. Patriark Husli, Lurenjue, adalah eksistensi terkuat di alam Husli. Hal-hal yang ia pahami jauh melampaui para ahli lainnya. Ketika Lurenjue secara pribadi mengajar kuil tertinggi, bukan hanya para junior Husli saja yang tergoda, tetapi banyak pakar Husli yang lebih tua juga tergoda. Namun, ada batasan usia untuk berkultivasi di kuil dewa absolut, yang mengecewakan banyak ahli dari generasi tua. Namun, hal itu juga menimbulkan kehebohan di seluruh Husli. Para junior di seluruh Husli rilem bersemangat untuk mengambil tindakan. Mereka datang satu demi satu untuk memperebutkan tempat di kuil tertinggi. Ada juga banyak junior yang sedang menjalankan misi di luar. Ketika mereka mendengar berita itu, mereka bergegas kembali untuk memasuki kuil tertinggi. Karena patriark akan secara pribadi mengajar kuil tertinggi, para pengikut sembilan Raja Husli semuanya telah berpartisipasi di kuil tertinggi. Raja Naga Kekaisaran berkata dengan suara yang dalam. Ekspresi Luke menjadi gelap saat mendengar itu. Tidak diragukan lagi bahwa kuil tertinggi akan dijaga ketat karena ajaran pribadi Lurenjue. Sembilan Raja Husli dan tiga pelindung agung akan menjaga sekitar kuil tertinggi selama periode ini. Dia tahu alasan mengapa Zuowen datang ke sini. Di bawah situasi yang dijaga ketat seperti itu, dia agak ragu jika Zuowen benar-benar akan mampu mengetahui keberadaan ramuan ilahi panjang umur tak terbatas dalam keadaan memberi tahu yang lain. Luke memandang Zuowen dengan cemas saat memikirkan hal ini. Jika keberadaan Zuowen terbongkar, dia juga akan mendapat masalah. Raja Veluriam, ada apa? Mengapa kamu terlihat begitu pucat? 4036. Raja Naga Kekaisaran menganggup dan mendesah, kekhawatiranmu juga kekhawatiranku. Tiga jenius teratas dari Aula Ilahi tertinggi akan menerima hadiah tambahan dari para dosen. Para dosen terdahulu tidak sepenting patriark. Apapun yang ditawarkan patriark pastilah sangat berharga. Para murid sembilan Raja Huksu lainnya juga akan berpartisipasi kali ini. Bahkan Tuoseng tidak akan bisa masuk ke tiga besar. Terutama Leiling, murid dari Raja Petir Ilahi. Dia akan menjadi nomor satu yang tak terbantahkan kali ini. Dia terlalu menakjubkan. Luke juga menghela nafas dan berkata, Leiling memang jenius yang langka. Dia baru berkultivasi selama lima ribu tahun dan sudah berada di puncak alam transformasi iblis. Kekuatan tempurnya tidak jauh lebih lemah dariku. Dia pasti akan dinobatkan menjadi Raja di masa depan. Dengan pemahamannya, dia pasti akan menjadi yang terbaik dalam pelatihan ini. Luke menatap Zuowen lagi. Leiling, murid Raja Guntur Ilahi, memang seorang jenius yang langka. Namun, dia tahu bahwa pemuda di depannya bahkan lebih mengerikan daripada Leiling. Lagipula, Zuowen hanya berada di tahap pertengahan alam transformasi iblis, tetapi dia dapat dengan mudah mengalahkannya. Di seluruh wilayah Huxu, hampir mustahil menemukan seorang jenius mengerikan yang sebanding dengan Zuowen. Ayo pergi, ayo kita pergi ke Ola Suci Tertinggi Dulu, kata Raja Naga Kekaisaran. Luke menganggup dan memimpin Zuowen dan Samei ke istana di belakang ruang terbuka. Kemana pun mereka lewat, para ahli yang awalnya menguji semuanya berhenti dan membungkuh hormat kepada mereka berdua. Sembilan Raja Huxu memiliki status yang sangat tinggi di wilayah Huxli. Banyak ahli di wilayah Huxli harus tunduk ketika mereka melihat sembilan Raja Huxu. Tuan-tuan, silakan ikuti saya. Patriark telah menyiapkan akomodasi untuk Anda. Di pintu masuk Aula Ilahi Tertinggi, seorang lelaki tua dengan aura transcendent dengan sopan menuntun Raja Veluriam dan Raja Naga Kekaisaran kebagian dalam Aula. Di sisi lain, Zuowen dan dua orang lainnya dihentikan oleh seorang gadis kecil yang tampak seperti diukir dari bubuk. Kakak senior, kakak senior, ikut aku. Aku akan mengantar kalian ke asrama untuk siswa tingkat lanjut. Suara gadis kecil itu terdengar jelas dan tegas, seperti kicauan burung Oriole. Zuowen dan dua orang lainnya tidak terkejut. Sebelum memasuki Aula Tertinggi Ilahi, Luke telah memberitahu mereka bahwa seseorang akan membawa mereka ke kediaman Aula Tertinggi Ilahi. Lagi pula, mereka direkomendasikan oleh para ahli seperti sembilan Raja Huksu. Oleh karena itu, mereka tidak perlu mengikuti ujian untuk mendapatkan tempat. Aula suci mutlak sangat besar. Di belakang Aula, terdapat area luas yang dibatasi dengan jelas. Setiap area memiliki halaman dan pavilion. Area itu tidaklah kecil. Area di belakang Aula adalah tempat para siswa tingkat lanjut akan tinggal selama periode waktu ini. Sekarang ada banyak kamar kosong di sini. Kakak dan adik senior, kalian dapat memilih kamar manapun yang kalian suka, kata gadis kecil itu dengan menawan. Wow, energi di sini bahkan lebih padat daripada dunia luar. Berkultivasi di sini mungkin beberapa kali lebih baik daripada berkultivasi di dunia luar. Kakak senior Tuo Seng, mari kita pilih tempat tinggal yang paling dekat. Sami menarik Tuo Seng ke area pemukiman di depan mereka dengan penuh semangat. Tuo Seng tidak berdaya. Dia tidak punya pilihan selain mengikuti di belakang Samei. Dia menatap Zuowen dengan penuh rasa bersalah. Kakak senior, apakah kamu tidak akan memilih tempat tinggal? Gadis kecil itu memandang Zuowen yang tidak bergerak dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya sudah mendapatkan tempat untuk studi lanjutan. Saya pasti akan mendapatkan tempat di sini. Tidak masalah bagi saya apakah saya memilih tempat atau tidak. Kata Zuowen acuh tak acuh. Gadis kecil itu menatap Zuowen dengan heran. Momo ngomong, adik perempuan, apakah kamu tahu di mana pavilion dewa pengobatan? Zuowen bertanya sambil tersenyum. Pavilion dewa pengobatan, kakak senior, kenapa kamu tanya begitu? Tidak sembarangan orang bisa memasuki tempat itu. Kata gadis kecil itu dengan hati-hati. Zuowen berkata sambil tersenyum, saya sudah lama mendengar bahwa pavilion dewa pengobatan berisi koleksi iklan yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Saya sangat tertarik dengan alkimia. Oleh karena itu, pavilion dewa pengobatan sangat sakral bagi saya. Saya selalu ingin masuk dan melihatnya. Memang ada banyak ramuan obat di pavilion obat dewa. Namun, orang biasa tidak diperbolehkan masuk. Pada dasarnya, hanya alkemis klan yang memenuhi syarat untuk masuk. Kakak senior, tidak ada gunanya bagimu untuk tertarik pada alkimia. Kamu bukan seorang alkemis, jadi kamu tidak memenuhi syarat untuk masuk. Gadis kecil itu berkata dengan polos. Jadi begitu, sepertinya aku tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki pavilion dewa pengobatan. Kata Zuowen dengan kecewa. Gadis kecil itu tidak tahan lagi. Dia menarik pakaian Zuowen dan berkata, Kakak senior, jangan bersedih. Meskipun kamu tidak bisa memasuki pavilion dewa pengobatan, kamu masih bisa berjalan-jalan di luar. Benar-benar, bisakah aku pergi melihat pavilion dewa pengobatan sekarang? Zuowen tiba-tiba berkata, Ah, gadis kecil itu sedikit bingung dengan kata-kata Zuowen. Mengapa dia merasa wajah kakak laki-laki ini berubah begitu cepat? Ketika dia melihat ekspresi penuh harapan di wajah Zuowen, entah mengapa dia tidak ingin mengecewakan Zuowen. Baiklah, aku bisa membawamu ke pavilion dewa pengobatan untuk melihatnya. Namun, kita tidak bisa tinggal terlalu lama. Kalau tidak, kita semua akan dihukum. Kata gadis kecil itu dengan takut-takut. Adik perempuan, jangan khawatir. Aku tidak akan mempersulitmu. Aku hanya ingin melihat seperti apa pavilion dewa pengobatan. Kata Zuowen sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu, kakak senior, ikuti aku. Gadis kecil itu tidak banyak berpikir. Dia melompat dan memimpin jalan di depan. Sudut mulut Zuowen melengkung membentuk senyum saat dia mengikuti gadis kecil itu dari dekat. Dalam perjalanan, Zuowen bertanya tentang keberadaan spesifik dari obat ilahi tanpa batas umur panjang. Obat itu berada di kedalaman pavilion obat ilahi. Longevity Limitless merupakan salah satu harta karun dari Medicine Divine Pavilion. Gadis kecil itu memang sangat naif. Tidak peduli apa yang ditanyakan Zuowen, dia pada dasarnya menjawab tanpa ragu-ragu. Dia tidak memiliki kecurigaan sedikitpun. Hal ini membuat Zuowen merasa sedikit bersalah. Bagaimanapun, menipu gadis kecil yang tidak bersalah seperti itu membuatnya merasa sedikit bersalah. Pavilion pengobatan ilahi masih agak jauh dari olah ilahi tertinggi. Olah ilahi tertinggi berlokasi di puncak gunung ilahi tertinggi, sementara pavilion ilahi pengobatan berada di tengah gunung. Yang membuat Zuowen merasa aneh adalah bahwa pavilion dewa pengobatan dianggap sebagai area terlarang di gunung dewa tertinggi. Keamanannya memang ketat. Akan tetapi, gadis kecil di depannya benar-benar memasuki pavilion dewa pengobatan tanpa halangan. Zuowen menatap gadis kecil yang memimpin jalan di depannya dengan saksama. Matanya menunjukkan ekspresi bermartabat. Dia tahu bahwa identitas gadis kecil itu mungkin tidak sederhana. Kalau tidak, mustahil baginya untuk memasuki area pavilion dewa pengobatan dengan mudah. Kakak senior, ini adalah pavilion dewa pengobatan. Gadis kecil itu berhenti di depan sebuah pavilion yang megah. Penampakan pavilion ini lebih menyerupai bentuk kuali obat. Di depan pavilion, ada papan nama besar dengan kata-kata, pavilion dewa pengobatan, tertulis di atasnya. Pada saat yang sama, di pintu masuk pavilion, beberapa alkemis berjubah panjang masuk dan keluar. Selain banyak alkemis, ada kelompok-kelompok petani yang berpatroli di luar dari waktu ke waktu, muncul dan menghilang di pintu masuk. Zewawan dengan tajam memperhatikan bahwa para alkemis dan kultifator yang berpatroli di dalam dan luar memperlihatkan ekspresi sangat terkejut saat mereka melihat gadis kecil di depannya. Namun, mereka segera melanjutkan apa yang mereka lakukan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mereka tidak menunjukkan ekspresi apapun. 4037 Kakak senior, ini adalah pavilion dewa pengobatan. Namun, kita hanya bisa melihat-lihat dari luar pavilion. Kita tidak bisa masuk. Gadis kecil itu berbalik dan menatap Zewawan dengan matanya yang besar dan berair. Terima kasih, adik perempuan. Aku sudah sangat puas bisa melihat pavilion dewa pengobatan. Zewawan mengusap kepala gadis kecil itu sementara dia diam-diam membentuk segel dengan tangannya yang lain. Dia diam-diam meninggalkan portal teleportasi sementara di sudut. Pergerakannya sangat tidak kentara dan tidak ada yang menyadarinya. He he, aku masih sangat kuat. Ayahku selalu mengatakan bahwa aku terlalu muda dan tidak akan membiarkanku melakukan apapun. Sekarang, aku telah melakukan kebaikan besar kepadamu. Kata gadis kecil itu dengan bangga. Zewawan menatap gadis kecil itu dan bertanya sambil tersenyum, Adik perempuan, siapa ayahmu? Ayahku. Dia pernah bilang padaku sebelumnya bahwa aku tidak boleh menyebut namanya kepada siapapun. Namun, kamu hanya perlu tahu bahwa ayahku adalah orang paling berkuasa di kota suci ini. Gadis kecil itu terkekeh. Ekspresi Zewawan sedikit berubah. Dia sudah tahu siapa gadis kecil itu. Di kota Sucihuksu, hanya ada satu orang yang bisa disebut sebagai orang paling berkuasa. Dia adalah pemimpin klan Husli, Lu Renjue. Adik perempuan, kau telah melakukan kebaikan besar kepadaku. Aku sangat berterima kasih. Namaku Zewawan. Kau bisa memanggilku kakak senior Zewawan. Kata Zewawan sambil tersenyum. Namaku Lu Feng Yuan. Kakak senior Zewo, kau bisa memanggilku adik junior Lu. Gadis kecil itu terkekeh. Adik perempuan Lu, ayo berangkat. Setelah Zewawan diam-diam menyiapkan portal teleportasi sementara, dia tersenyum pada Lu Feng Yuan. Kakak senior Zewo, karena pavilion Dewa Pengobatan adalah keinginanmu. Aku, aku bisa memohon pada ayahku untuk mengizinkanmu masuk. Lu Feng Yuan tiba-tiba berkata seolah-olah dia sudah mengambil keputusan. Zewawan menatap Lu Feng Yuan dengan heran. Dia sudah banyak membantunya. Dia sebenarnya ingin membantunya memasuki pavilion Dewa Pengobatan. Ini membuatnya bingung. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia bertemu Lu Feng Yuan. Agak tidak dapat dipercaya bahwa Lu Feng Yuan akan membantunya sejauh ini. Meskipun Lu Feng Yuan masih muda, kemampuannya mengamati ekspresi orang lain tidaklah buruk. Dia juga melihat ekspresi aneh di wajah Zewawan. Kakak senior Zewo, jangan salah paham. Alasan mengapa aku membantumu adalah karena oramu sangat mirip dengan salah satu kakak perempuanku. Ketika Lu Feng Yuan mengatakan ini, matanya memerah. Karena kakak perempuanku adalah anak haram ayahku, ayahku tidak pernah menyukainya. Sekarang setelah dia ditangkap, dia dipenjara di Ghost King Ridge. Dia sungguh menyedihkan. Jadi saya. Lu Feng Yuan kedengarannya seperti hendak menangis. Zewawan mengusap kepala kecil Lu Feng Yuan dan berkata dengan lembut, Adik Lu, terima kasih. Ayo pergi. Iya. Lu Feng Yuan mengangguk. Dia menyeka air mata di sudut matanya dan meninggalkan pavilion dewa pengobatan bersama Zewawan. Zewawan mengikutinya dari belakang, tatapannya menjadi lebih tegas. Dia tentu tahu bahwa kakak perempuan yang disebutkan Lu Feng Yuan adalah gurunya, San Ling Yun. Dari sini, tampaknya San Ling Yun tidak sendirian dihuseli. Setidaknya masih ada orang yang peduli padanya. Ketika mereka kembali ke olah ilahi tertinggi, Zewawan mendapati Samei dan Tuo Seng sedang berselisih paham dengan sekelompok orang. Zong Tuo, jangan pergi terlalu jauh. Daerah pemukiman di sini sangat besar. Mengapa kau harus mengambil daerah pemukiman kami? Kata Samei dengan kesal. Di depan Samei dan Tuo Seng berdiri seorang pria kekar yang tampak seperti menara besi. Anehnya, pria kekar ini memiliki rambut hitam yang sangat tebal di sekujur tubuhnya. Sekilas, dia lebih mirip beruang hitam yang tinggi dan tegap. Di belakang pria kekar itu, ada empat atau lima orang. Dari ekspresi mereka, jelas bahwa mereka semua mengikuti jejak pria kekar itu. Kakak senior Zewo, namanya Zong Tuo. Dia adalah murid Raja Beruang Raksasa. Raja Beruang Raksasa dan Raja Veluriam selalu berselisih paham. Dendam ini juga menyebar ke para murid. Lu Feng Yuan menarik pakaian Zewawan dan memperkenalkan identitas Zong Tuo kepada Zewawan. Pada saat yang sama, dia mengisyaratkan bahwa Zewawan sebaiknya tidak memprovokasi Raja Beruang Raksasa. Zewawan mengangguk. Dia tidak begitu bosan hingga tidak peduli dengan hal-hal ini. Dia tidak ingin peduli dengan dendam antara Samei dan Zong Tuo. Adik Lu, kamu boleh kembali dulu. Aku juga harus kembali dan beristirahat. Zewawan mengusap kepala kecil Lu Feng Yuan dan memilih rumah acak untuk beristirahat. Wah! Tiba-tiba sesosok tubuh babak belur terbang dan jatuh di depan rumah yang dipilih Zewawan. Zewawan menoleh dan melihat bahwa sosok itu tidak lain adalah Samei. Zong Tuo, jangan pergi terlalu jauh. Kami sudah membuat konsesi. Mengapa kamu bersikap begitu agresif? Tuo Seng segera datang untuk membantu Samei berdiri dan berkata kepada Zong Tuo, yang tidak jauh dari situ. Zong Tuo, yang seperti menara besi, melangkah mendekat dan menatap dingin ke arah Tuo Seng dan Samei. Dia mencibir, keluar, selama aku di sini, jangan pernah berpikir untuk tinggal di sini. Pergilah dan tinggallah di luar. Mata Samei dan Tuo Seng penuh amarah. Zong Tuo sengaja menargetkan mereka. Dia ingin mengusir mereka dari daerah pemukiman ini dan menjadikan mereka bahan tertawaan. Baru saat itulah Samei dan Tuo Seng memperhatikan Zewawan, yang baru saja berjalan menuju pintu. Adik Zewo. Kakak senior. Samei dan Tuo Seng berteriak bersamaan. Mereka bertanya-tanya ke mana Zewawan pergi. Dia baru saja kembali. Hmm, kakak senior, apakah anda murid baru yang baru saja diterima Raja Veluriam? Tatapan mata Zong Tuo tertuju pada Zewawan, senyum kejam di wajahnya. Zewawan mendesah pelan. Dia tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi masalah harus mendatanginya. Ya, aku murid baru Raja Veluriam. Apa yang kamu inginkan? Tanya Zewawan dengan tenang. Ingin? Tidak? Aku hanya ingin kau keluar dari sini. Zong Tuo menyilangkan tangannya dan terkekeh. Bagaimana kalau aku tidak melakukannya? Tanya Zewawan. Ekspresi Samei dan Tuo Seng sedikit berubah. Mereka segera mencoba membujuknya. Kakak senior, kekuatan Zong Tuo tidak bisa diremehkan. Dia sudah mencapai tahap awal transformasi iblis. Dia lebih kuat dari kakak senior Tuo Seng dan aku. Jangan gegabuh. Samei buru-buru menasihati. Tuo Seng juga berusaha keras membujuknya. Mereka berdua hanya tahu bahwa Zewawan baru saja dibawa kembali oleh Lu Ke. Mereka tidak tahu tentang kekuatan Zewawan yang sebenarnya. Mereka mengira Lu Ke menghargainya terutama karena bakatnya yang luar biasa. Tingkat kultifasinya belum tentu tinggi. Oleh karena itu, mereka secara tidak sadar mengira Zewawan bukan tandingan Zong Tuo. Hanya tahap awal transformasi iblis. Tidak perlu disebutkan. Zewawan tersenyum tipis. Wajah Zong Tuo langsung menjadi gelap. Anak yang sombong sekali. Beraninya dia mengatakan bahwa dia hanya seorang demonic transformation tahap awal. Orang harus tahu bahwa kultifasinya dapat dianggap berada di puncak generasi muda klan Huksu. Ekspresi Samei dan Tuo Seng berubah drastis. Mereka tahu bahwa tidak ada ruang untuk negosiasi setelah kata-kata Zewawan. Dengan kepribadian Zong Tuo yang pendendam, tidak mungkin dia akan membiarkan Zewawan pergi begitu saja. Nak, kau benar-benar punya keinginan mati. Apakah kamu meremehkanku? Zong Tuo mengepalkan tangannya dan menatap Zewawan dengan tatapan tidak bersahabat. 4038 Haha, anak yang sombong sekali. Kau baru saja tiba dihuseli dan sudah melontarkan pernyataan yang sombong seperti itu. Baiklah, jika aku tidak menghajarmu sampai babak belur hari ini, aku tidak akan dipanggil Zong Tuo. Zong Tuo sangat marah hingga tertawa. Semua rambut hitam di tubuhnya tiba-tiba berdiri tegak seperti jarum baja. Aura mengerikan meledak dari tubuhnya. Udara di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi bilah tajam yang menusuk tulang. Zong Tuo, jangan main-main. Ini kuil tertinggi. Membunuh tidak diperbolehkan. Wajah cantik Samei sedikit berubah. Siapa bilang aku akan membunuhnya? Aku hanya memberinya pelajaran. Paling-paling, aku akan melumpuhkan tangan atau kakinya. Senyum Zong Tuo menjadi semakin kejam. Zong Tuo, beraninya kau? Bagaimana kau bisa begitu lancang di kuil tertinggi? Lu Feng Yuan berdiri di depan Zewawan dan memarahi. Saat Zong Tuo melihat Lu Feng Yuan, wajahnya sedikit berubah. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Adik Lu, aku tidak melanggar aturan kuil tertinggi. Saya ingat kuil tertinggi tidak menetapkan bahwa perdebatan tidak diperbolehkan. Lu Feng Yuan mengerutkan bibirnya dan mengerutkan kening. Dia berkata, Meskipun tidak ada aturan seperti itu, pertarungan mengharuskan kedua belah pihak untuk setuju. Kamu hanya menggertak kakak senior Zuo. Sikap Zong Tuo terhadap Lu Feng Yuan jelas jauh lebih hangat. Pandangannya tertuju pada Zewawan dan dia berkata dengan dingin, Nak, anggaplah dirimu beruntung. Dengan perlindungan dari junior apprentice sister Lu, kamu bisa menjadi pengecut. Tunggu saja dan lihat. Dengan itu, Zong Tuo berencana untuk berbalik dan pergi. Kau ingin pergi begitu saja? Atau kau takut? Suara tenang itu perlahan terdengar. Pupil mata Zong Tuo mengecil. Tiba-tiba dia berbalik dan menatap dingin ke arah Zewawan. Dia menyeringai dan berkata, Nak, apa yang kau katakan? Bukankah kau bilang kau ingin bertanding? Kalau begitu aku akan menemanimu. Suara Zewawan masih sangat tenang. Meski dia tidak ingin menimbulkan masalah, dia tidak akan menjadi seorang pengecut saat masalah datang mencarinya. Kakak senior Zewo, kau gila. Kau tidak sebanding dengan Zong Tuo. Sa Mei berkata cepat. Mata Tuo Seng berbinar saat dia menatap Zewawan dalam-dalam. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia melihat ekspresi tenang Zewawan, dia merasa bahwa orang ini tidak terduga. Karena itu, Tuo Seng tidak berusaha membujuknya lagi. Sebaliknya, dia hanya menonton dalam diam. Lu Feng Yuan berbalik dan menarik erat ujung pakaian Zewawan. Dia menundukkan kepalanya dan tampak sangat sedih. Zewawan tersenyum dan menepuk kepala kecil Lu Feng Yuan. Ia berkata, Adik Lu, jangan khawatir. Ekstensi komprehensif ini tidak sebanding denganku. Lu Feng Yuan menganggup dan berkata, Saudara bela diri senior Zewo, Anda tidak boleh terlalu ceroboh. Perluasan menyeluruh ini tidak boleh diremehkan. Saat dia berbicara, Lu Feng Yuan dengan patuh minggir. Bocah, berani sekali kamu. Aku sangat mengagumimu. Bagaimana kalau begini, aku akan memberimu tiga gerakan dulu. Aku akan memberimu kesempatan. Jika kemenang, keluarlah dari Aula Dewa Tertinggi dan serahkan tempatmu di Aula Dewa Tertinggi. Bagaimana dengan itu? Zong Tuo mencibir. Ekspresi Samei dan Tuo Seng berubah drastis. Kesempatan untuk berkultifasi di kuil Dewa Mutlak sangatlah berharga. Perpanjangan komprehensif ini terlalu berlebihan. Dia sebenarnya ingin Zewoen menyerahkan tempatnya di Aula Ilahi Tertinggi. Bagaimana jika kamu kalah? Kata Zewoen dingin. Zong Tuo tercengang. Dia langsung tertawa dan berkata, Kalah. Bagaimana mungkin aku bisa kalah darimu? Itu tidak mungkin. Aku bilang, Bagaimana kalau kamu kalah? Zewoen menekankan lagi. Zong Tuo sedikit marah dan berkata dengan dingin, Jika aku kalah, aku akan menjadi sepertimu. Keluar dari Aula Dewa Tertinggi dan serahkan tempatku. Baiklah. Satu gerakan. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu dalam satu gerakan, maka anggap saja itu kekalahanku. Kata Zewoen. Begitu dia mengatakan hal itu, terjadilah keributan. Samei dan Tuo Seng bahkan lebih tidak percaya. Apakah orang ini gila? Dia benar-benar mengatakan bahwa itu hanya satu gerakan. Itu tidak mungkin. Zong Tuo bahkan lebih marah. Orang ini terlalu hina. Apakah dia mempermalukanku? Bocah. Kau terlalu sombong. Hari ini, aku akan menghajarmu habis-habisan. Zong Tuo berlari ke arah Zewoen dengan langkah lebar. Tubuhnya yang seperti menara seperti gunung, berguling. Telapak tablet puncak agung ilahi. Dalam sekejap mata, Zong Tuo muncul di depan Zewoen. Telapak tangannya yang besar, yang seperti kipas daun katail, menghantam dengan keras. Ledakan, 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 ledakan. Kemanapun telapak tangan itu lewat, terdengar suara guntur terus-menerus. Gelombang energi hitam bangkit dan menyingkapkan gunung besar yang menjulang tinggi di kehampaan. Seolah-olah telapak tangan Zong Tuo bukanlah sebuah telapak tangan, melainkan sebuah gunung besar yang puncaknya tidak terlihat. Itulah kekuatan super terkuat dari kakak senior Zong Tuo, telapak tablet puncak agung ilahi. Aku takut bocah ini akan diremukan menjadi pasta daging. Ketika para kultifator muda lainnya yang mengikuti Zong Tuo melihat kejadian ini, raut wajah mereka sedikit berubah. Mereka semua mengira Zewoen sudah dikutuk. Wajah Samei dan Tuo Seng berubah drastis. Bahkan jika mereka berdua menghadapi pukulan penuh Zong Tuo, mereka akan kesulitan menahannya dan kemungkinan besar akan terluka parah. Zewoen berdiri diam di tempat yang sama. Ketika telapak tangan puncak agung ilahi mendarat di depannya, dia tiba-tiba melancarkan pukulan. Pukulan ini biasa saja, tetapi tampaknya telah melampaui waktu dan ruang. Wah! Ketika tinju dan telapak tangan bertabrakan, orang banyak mendapati telapak tangan besar Zong Tuo hancur seperti selembar kertas. Darah yang tak terhitung banyaknya berceceran di udara seperti hujan darah. Inikah kekuatan supermu yang terkuat? Ini benar-benar terlalu lemah. Suara Zewoen yang dingin dan tanpa emosi terdengar. Kemudian tinjunya tidak berhenti dan mendarat di bahu kanan Zong Tuo dengan kekuatan yang tak tertahankan. Bahu kanan Zong Tuo meledak, dan daging serta tulangnya meledak menjadi bubuk. Sebaliknya, Zong Tuo terlempar ke belakang karena tak percaya. Ia jatuh menghantam tanah beberapa ratus meter jauhnya, menciptakan kawah besar. Kamu, kamu sebenarnya berada di tahap tengah perubahan iblis surgawi. Zong Tuo mengangkat kepalanya dengan susah payah dan menatap Zewoen. Setelah mengucapkan kata-kata ini sebentar-sebentar, dia langsung pingsan. Zewoen berdiri di tempat yang sama, pakaiannya berkibar tanpa angin. Aura yang jauh lebih kuat daripada milik Zong Tuo membubung ke langit seperti kipas. Sekilas, dia tampak seperti dewa yang telah turun ke dunia fana. Adapun orang-orang di sekitarnya, mereka semua tercengang. Tidak seorang pun menyangka bahwa Zong Tuo benar-benar akan ditangani dalam satu gerakan, seperti yang dikatakan Zewoen. Adik Samei, mata Tuan Veluriam memang tajam. Adik Zewo pantas menjadi kakak seniormu. Tuo Seng berkata kepada Samei sambil tersenyum masam. Di sisi lain, Samei sangat terkejut. Dia akhirnya mengerti niat baik tuannya. Ternyata kakak senior murahan yang baru saja dibawa kembali oleh tuannya ini sebenarnya sangat kuat. Apa yang masih kamu lihat? Jika kamu tidak membawanya keluar dari kuil tertinggi, dia akan kehilangan hak untuk memasuki kuil tertinggi untuk mendengarkan ceramah. Kata Zewoen kepada beberapa kultifator yang tercengang oleh kata-kata Zong Tuo. Baru pada saat itulah mereka sadar. Mereka segera menggendong Zong Tuo dan meninggalkan tempat itu dengan ekor di antara kaki mereka. Adik Samei, kakak senior Tuo Seng, tidak seorang pun akan menghentikan kalian dalam memilih tempat tinggal kalian sekarang. Pergilah dan pilih tempat tinggalmu sendiri. Aku masuk dulu. 4039 Ketika Zong Tuo dilaksanakan, sembilan Raja Hukusu muncul dari kedalaman kuil tertinggi. Raja Ursa yang tengah asyik berbincang-bincang dengan Raja-Raja lainnya, wajahnya muram ketika melihat Zong Tuo babak belur dan pingsan. Apa yang terjadi dengan Zong Tuo? Raja Ursa bergegas maju dan bertanya kepada para petani yang membawa Zong Tuo. Para pembudidaya itu sangat ketakutan sehingga mereka buru-buru berlutut di tanah. Sambil gemetar, mereka menceritakan semua yang telah terjadi di halaman belakang kuil agung. Hem, murid pertama Veluryam mengalahkannya, dan dia secara sukarela mengundurkan diri dari kuil agung. Mata Raja Ursa menjadi gelap. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Raja Luque, yang sedang berbicara pelan dengan Raja Naga Kekaisaran. Raja Veluryam, apakah kau tidak akan mengatakan apapun tentang apa yang dilakukan muridmu? Suara Raja Ursa terdengar dingin. Luque tidak takut. Raja Ursa, dia mencibir, apakah kau tidak mendengar apa yang mereka katakan? Muridmu memprovokasi muridku terlebih dahulu, dan muridmulah yang menyarankan taruhan itu. Dan sekarang kau meminta penjelasan padaku karena keterampilan muridmu rendah. Sungguh menarik. Raja Ursa murka, namun segera menenangkan diri. Dia mengerti bahwa Zong Tuo salah dalam masalah ini. Dia tidak bisa bersikap sombong. Namun, dia tidak bisa begitu saja membatalkan posisi Zong Tuo di kuil tertinggi. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Raja Ursa melotot tajam ke arah para penggarap yang menggendong Zong Tuo, lalu mendengus dingin dan pergi bersama Zong Tuo. Raja Veluryam, murid baru mu tampak begitu pendiam. Aku tidak menyangka dia begitu kuat. Bahkan Zong Tuo bukan tandingannya. Raja Naga Kekaisaran memandang kepergian Raja Ursa dengan heran. Dia tahu betul kekuatan Zong Tuo. Bahkan di antara Junior Huseli, Zong Tuo adalah salah satu yang terkuat. Setidaknya, muridnya Tuo Seng bukanlah tandingan Zong Tuo. Akan tetapi, murid baru Raja Veluryam, Zwa Wen, begitu kuat hingga ia mampu mengalahkan Zong Tuo hingga mencapai kondisi seperti itu. Keesokan harinya, Zwa Wen keluar rumah. Setelah sehari berkultifasi, kultifasinya telah meningkat cukup banyak. Harus dikatakan bahwa energi di kuil Dewa Mutlak terlalu padat. Itu sangat membantu kultifasinya. Terlebih lagi, dia bisa merasakan bahwa kecepatan kultifasi di sini sepuluh kali lebih cepat daripada di dunia luar. Saat ini, aku tidak jauh dari tahap akhir alam transformasi Iblis Surgawi. Selama aku memperoleh pencerahan, aku akan dapat maju ke tingkat berikutnya. Zwa Wen bergumam pada dirinya sendiri saat cahaya yang menyala-nyala keluar dari matanya. Dia sangat jelas bahwa selama dia maju lagi, kekuatannya akan berubah lagi. Senior Zuo, hari ini adalah hari pertama kultifasi di Aula Dewa Mutlak. Ayo kita pergi ke Aula Dewa Mutlak bersama-sama. Pada saat ini, di rumah sebelah Zwa Wen, Samei dan Tuo Seng keluar dan menyapa Zwa Wen. Zwa Wen dapat dengan jelas merasakan bahwa sikap Sami dan Tuo Seng terhadapnya telah banyak berubah. Mereka berdua menjadi lebih pendiam di hadapannya dan mata mereka dipenuhi rasa hormat. Ya, kalau begitu, mari kita pergi bersama. Zwa Wen menganggup dan berjalan di depan. Samei dan Tuo Seng bergegas mengikuti di belakang. Tak lama kemudian, mereka bertiga pun tiba di Aula Suci Mutlak. Aula Ilahi Mutlak sangat besar, dan ada deretan meja hitam besar di dalamnya. Pada saat ini, sebagian besar meja sudah terisi. Faktanya, banyak kursi yang dekat ke depan sudah terisi. Yang anehnya adalah sembilan meja di baris pertama kosong. Di Aula, banyak kultifator muda berbisik-bisik satu sama lain, tetapi tidak ada seorang pun yang berani duduk di barisan pertama. Senior Zwo, barisan pertama disiapkan khusus untuk murid sembilan Raja Huxu. Yang lain tidak berani memperebutkan posisi ini. Samei melihat keraguan di wajah Zwa Wen dan berbisik kepada Zwa Wen dengan suara rendah. Zwa Wen menganggup dan berjalan langsung ke kursi pertama di baris pertama. Melihat ini, jantung Samei berdebar kencang dan dia buru-buru melangkah maju untuk menghentikan Zwa Wen. Senior Zwo, kursi di baris pertama juga sangat khusus. Posisinya diatur berdasarkan peringkat sembilan Raja Huxu. Tuan menduduki peringkat ke sembilan di antara sembilan Raja Huxu, jadi kita hanya bisa duduk di kursi terakhir di baris pertama. Samei mengingatkannya. Dengan kata lain, kursi pertama disiapkan untuk murid Raja Guntur Ilahi. Kata Zwa Wen. Ya, murid dari Raja Petir Ilahi, Lei Ling, adalah kultifator terkuat di antara generasi muda di Husli. Hanya dia yang bisa menduduki kursi ini. Kata Tuo Seng. Sayangnya, saya tertarik dengan posisi ini. Zwa Wen menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak menganggap serius Lei Ling. Sebaliknya, dia langsung menuju kursi pertama dan duduk. Tiba-tiba seluruh Aula menjadi sunyi. Banyak pasang mata tanpa sadar tertuju pada Zwa Wen. Siapa orang ini? Beraninya dia duduk di barisan depan. Itu kursi senior Lei Ling. Orang ini terlihat sangat asing. Dia bukan murid sembilan Raja Huxu. Beraninya dia duduk di barisan depan. Apakah dia ingin mati? Petik dua petik dua. Setelah hening sejenak, seluruh Aula menjadi gempar. Semua orang menunjuk ke arah punggung Zwa Wen. Sa Mei dan Tuo Seng tercengang. Mereka tidak menyangka Zwa Wen begitu berani sehingga berani menduduki kursi Lei Ling. Ketika Sa Mei ingin membujuknya, beberapa langkah kaki terdengar di pintu masuk Aula. Beberapa sosok berjalan masuk dari luar Aula. Sosok-sosok ini masih sangat muda, tetapi aura mereka sangat luas. Mereka jauh lebih kuat daripada generasi muda lainnya di Aula. Terutama pemuda yang memimpin, mengenakan baju sirah biru tua. Di permukaan baju besi itu, ada banyak ukiran. Saat ukiran itu menyala, petir emas yang mengerikan berenang di sekitar tubuhnya seperti ikan. Dia adalah kultifator terkuat di antara generasi muda di Husli, murid dari Raja Guntur Ilahi, Lei Ling. Pupil mata Lei Ling berwarna emas gelap. Saat matanya bergerak, petir emas menyambar di udara. Bahkan udara tampak meledak. Senior Lei Ling. Wajah Samei dan Tuo Seng berubah. Mereka segera memberi isyarat kepada Zuowen dengan mata mereka. Ingin dia meninggalkan tempat duduknya. Sayangnya, Zuowen tetap diam seperti gunung. Dia bahkan tidak melihat mereka. Senior Lei Ling ada di sini. Dari kelihatannya, kultifasinya tampaknya telah meningkat lagi. Kita sama sekali tidak bisa melihat kekuatannya saat ini. Sebentar lagi akan ada pertunjukan yang bagus. Orang Sembrono itu baru saja mengambil tempat duduk Senior Lei Ling. Dia akan mendapat masalah nanti. Petik 2 Petik 2 Di aula utama, banyak orang melihat ke belakang Zuowen yang duduk di depan. Mata mereka dipenuhi dengan rasa senang. Orang-orang di belakang Lei Ling adalah murid-murid sembilan Raja Huksu lainnya. Di antara mereka, murid Raja Beruang Raksasa, Tuo Seng, ada di antara mereka. Bibir Lei Ling melengkung membentuk senyum arogan saat dia menyapu pandangannya ke seberang aula. 4.040 Mata Lei Ling menjadi gelap. Beraninya orang ini, apakah dia tidak tahu bahwa kursi itu milikku? Murid-murid sembilan Raja yang mengikuti di belakang Lei Ling juga melihat pemandangan itu. Terutama Zong Tuo, dia langsung mengenali identitas Zuowen saat melihat punggung Zuowen. Dia tertegun pada awalnya, namun kemudian dia sangat gembira. Dia khawatir tidak ada alasan bagi Lei Ling untuk menyerang Zuowen. Sekarang, Zuowen sedang mencari kematian. Dia menduduki kursi Lei Ling pada hari pertamanya di Kuil Dewa Tertinggi. Dia memprovokasi Lei Ling. Lei Ling mendengus dan melangkah menuju baris pertama. Kakak senior Lei Ling, kakak senior Zuo adalah murid baru guruku. Dia belum tahu aturannya. Aku harap kamu tidak merendahkan dirimu ke levelnya. Ketika Lei Ling melewati Samei, Samei mengumpulkan keberaniannya dan berkata kepada Lei Ling. Lei Ling bersikap seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Langkah kakinya tidak berhenti sama sekali saat dia berjalan lurus ke arah Zuowen. Pupil mata Samei mengecil dan dia mengepalkan tangannya erat-erat. Dia merasa terhina. Dia adalah murid Raja Veluryum, tetapi Lei Ling bahkan tidak menatap matanya. Dia mengabaikannya sama sekali, yang membuatnya merasa sangat terhina. Pada saat yang sama, dia merasa sedikit sedih. Dia terlalu lemah dan Raja Veluryum merupakan raja bergelar dengan peringkat terendah di antara sembilan raja. Karena itu, garis keturunannya adalah yang terlemah di antara sembilan raja. Semua garis keturunan sembilan raja lainnya memandang rendah dirinya. Lei Ling berjalan ke meja Zuowen dan berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana dengan kursi ini? Zuowen menatap pemuda yang setajam guntur itu dan berkata, apa hubungannya denganmu? Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh aulah menjadi gempar, seakan-akan ada panci yang meledak. Semua orang menatap Zuowen dengan tak percaya. Orang ini bukan saja mengambil alikursi Lei Ling, dia masih saja begitu sombong. Ini sungguh arogan. Zong Tuowen sangat gembira. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, Zuowen, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Tahukah Anda siapa yang berdiri di depan Anda? Dia adalah kakak senior Lei Ling, murid Raja Dewa Petir. Kamu, di sisi lain, masih sangat sombong setelah menduduki jabatannya. Apakah kamu sudah lelah hidup? Baru pada saat itulah Zuowen menyadari keberadaan ekstensi komprehensif. Dia berkata dengan acu tak acu, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan melepaskan kesempatan untuk belajar setelah aku memukulmu seperti anjing kemarin? Mengapa Anda ada di sini lagi hari ini? Atau Anda ingin diberi pelajaran lagi dan merasakan dipukuli seperti anjing mati? Bagaimana? Wajah Zong Tuowel langsung berubah jelek. Dia berkata dengan galak, jangan sombong, nak. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau tak terkalahkan hanya karena kau mengalahkanku secara kebetulan? Di depan senior Lei Ling, yang bisa kau lakukan hanyalah bicara besar. Kau akan segera tamat. Lei Ling berdiri di depan meja dan menatap Zong Tuowel sambil berkata, keluar dari tempat dudukku. Tapi sebelum kau pergi, kau harus berlutut di hadapanku, bersujud, dan meminta maaf. Semua orang menatap Zong Tuowel dengan penuh kepuasan. Mereka tahu bahwa setelah ini tidak akan ada seorang pun yang menyadari kesalahannya, dia pasti akan mengikuti instruksi Lei Ling dan bersujud padanya untuk meminta maaf. Tetapi Zong Tuowel hanya melirik Lei Ling dan berkata, kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu layak untuk aku sujud dan minta maaf? Lei Ling tercengang. Sa Mei dan Tuo Seng tercengang. Semua orang di aula tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa kata-kata pertama Zong Tuowel akan begitu sombong dan mendominasi. Dia sama sekali tidak memberikan Lei Ling muka. Wajah Lei Ling langsung berubah jelek. Dia menatap dingin ke arah Zong Tuowel dan berkata, apakah kau tidak tahu siapa aku? Zong Tuowel menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah menurutmu kau layak untukku beritahu siapa dirimu? Pada saat itu, seluruh aula menjadi gempar. Terlalu sombong, terlalu sombong. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat orang yang sombong seperti itu. Dia berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu di depan Lei Ling. Sudah berakhir. Samei dan Tuowel Seng saling berpandangan dan tersenyum pahit. Mereka tahu bahwa setelah Zong Tuowel mengucapkan kata-kata itu, segala sesuatunya telah mencapai tahap yang tidak dapat diubah lagi. Kamu sombong, tapi aku tidak menyukaimu. Jadi, keluarlah dari tempat dudukku. Lei Ling akhirnya marah. Tangan kanannya melesat seperti kilat dan menghantam titik akupuntur Tian Ling milik Zong Tuowel. Seluruh tubuh Lei Ling memancarkan kilatan petir emas yang menyala-nyala. Petir emas ini seperti benang tipis yang melilit telapak tangan kanannya dan melesat ke arah kepala Zong Tuowel. Lei Ling menggunakan 80 persen kekuatannya dalam serangan ini. Di bawah serangan ini, bahkan seorang ahli di puncak transformasi iblis akan terluka parah. Banyak wajah orang berubah. Mereka tahu bahwa Lei Ling benar-benar marah dan tidak menunjukkan belas kasihan. Orang yang tertawa paling bahagia tidak lain adalah Zong Tuowel. Kemarin, dia diberi pelajaran oleh Zong Tuowel. Hari ini, dia hanya ingin melihat Zong Tuowel disiksa oleh Zong Tuowel. Semakin Zong Tuowel disiksa, semakin baik perasaannya. Ekspresi Zong Tuowel tenang. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan membentuk segel di udara. Garis-garis pola formasi yang tidak jelas pun tercipta. Kemudian, dia dengan tepat menggenggam tangan kanan Lei Ling dengan tangan kanannya. Pola formasi itu segera memperlihatkan kekuatannya. Petir emas yang mengerikan di telapak tangan Lei Ling memantul ke tubuh Lei Ling dengan kekuatan tandingan. Wajah Lei Ling berubah drastis. Petir emas di telapak tangannya lepas kendali dan berubah menjadi jaring emas besar yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Meretih. Suara gemuruh guntur bergema. Lei Ling mengeluarkan erangan teredam dan mundur puluhan langkah sebelum berhenti dalam keadaan menyedihkan. Semua orang menoleh dan terkejut melihat wajah Lei Ling pucat. Ada sedikit darah merah di sudut mulutnya. Siapa? Siapa kamu? Lei Ling menatap Zong Tuowel dengan tak percaya dan bertanya dengan wajah muram. Namaku Zong Tuowel, murid baru Raja Veluriam. Apakah kau masih ingin menduduki kursiku? Zong Tuowel menatap Lei Ling dan bertanya dengan tenang. Wajah Lei Ling berubah pucat pasi. Akhirnya, dia duduk diam di kursi kedua di samping Zouen. Tidak diragukan lagi, dia tidak lagi bersaing dengan Zouen untuk memperebutkan kursi pertama. Ini juga berarti bahwa dia mengakui kekuatan dan status Zouen. Ini, kakak senior Zouo begitu kuat. Baik Samei maupun Tuowel tercengang, seolah-olah mereka telah menemukan benua baru. Orang-orang lainnya merasakan hal yang sama seperti Samei dan Tuowel. Mereka semua merasa bahwa pemandangan ini terlalu surrealis. Zong Tuowel yang tadinya sombong, kini mengubah ekspresinya dan duduk kembali di kursinya. Ia tidak berani menatap Zouen. Sayangnya, tatapan mata Zouen telah tertuju pada Zong Tuowel. Bulu kuduknya berdiri. Apakah kamu lupa tentang taruhan kemarin? Zouen berkata perlahan. Wajah Zong Tuowel tampak jelek. Dia tergagap cukup lama, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Apakah kamu akan pergi sendiri sekarang? Atau haruskah aku sendiri yang mengusirmu? Tatapan mata Zouen menjadi sangat tajam. Seperti pedang tajam yang menusuk jantung Zong Tuowel. Aku, wajah Zong Tuowel tampak jelek. Enyah, atau aku akan menyuruhmu berbaring di tempat tidur. Teriak Zouen. Zong Tuowel gemetaran. Akhirnya, dia meninggalkan Ola dengan ekor di antara kedua kakinya di bawah tatapan tak percaya semua orang. Pada saat ini, tatapan semua orang ketika melihat Zouen menjadi berbeda. Pada saat ini, tatapan semua orang ketika melihat Zouen menjadi berbaring di tempat tidur. Pada saat ini, tatapan semua orang ketika melihat Zouen menjadi berbaring di tempat tidur. Pada saat ini, tatapan semua orang ketika melihat Zouen menjadi berbaring di tempat tidur.